Anda masih di kabar pagi, pemirsa di segmen ini kami ajak Anda bergabung dengan Biro-Biro kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Goldi Kumilang dari TV One Biro Surabaya dan Nofria Fandi dari TV One Biro Medan. Terlebih dahulu kita ke Surabaya bersama dengan Goldi Kumilang. Selamat pagi Goldi, ada informasi apa saja dari Biro Surabaya? Silahkan. Selamat pagi rekan Andi Kumala dan juga pemirsa. Ada dua informasi dari TV One Biro Surabaya. Kita awali informasi pertama. Dari kabar Kapolda Jawa Timur, Irjenpol, Imam Sugianto menyebutkan ada tujuh daerah rawan yang perlu diwaspadai di pemilu di Jawa Timur. Daerah yang rawan pilkada, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumonot, Jember, Lamungan, serta Lumajang. Dari data di Intelkam, Polda Jawa Timur, tercatat beberapa tingkat kerawanan pelanggaran pemilu diantaranya manipolitik, netalilitas ASN, serta politik identitas yang berujung dengan penyebaran berita hoax. Pasangan calon dari Direkturat Intelijen Polda Jawa Timur, terjadi peningkatan wilayah yang sangat rawan. Yang mencakup tujuh kabupaten kota, yaitu yang pertama kabupaten Bangkalan, kemudian Sampang, Pamekasan, Sumonot, Lamungan, Lumajang, dan Jember. Dengan skor IPKP lebih dari 9,7 persen. Terima kasih telah menonton!